Secara KPK Febri Diansyah menekankan status hukum Nyomanda Mantra dan juga 11 orang lainnya akan ditetapkan pasca pemeriksaan rampung. Pemeriksaan 12 orang yang di OTT KPK ini terkait dugaan suap terkait impor bawang putih. Di barusan itu ada satu orang yang kami amankan dari Bandara Soekarno-Hatta dan kemudian dibawa ke kantor KPK dan sekarang sedang dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Tentu dalam waktu maksimal 24 jam nanti kami akan sampaikan hasil dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan sejak tadi malam sampai dengan siang ini. Malam ini akan kami sampaikan status hukum dari perkara ini apakah ditingkatkan ke penyidikan dan jika ditingkatkan ke penyidikan tentu akan kami sampaikan siapa yang menjadi tersangka. Jadi belum tentu dari 12 orang yang diamankan itu semuanya jadi tersangka.